Al-Fatihah Dan kedudukan zakat Diharapkan setelah belajar ini kalian akan memahami tentang apa itu zakat Kemudian bagaimana kedudukan zakat dalam Islam Serta hukum zakat di dalam Islam Sehingga dengan demikian kita akan bersemangat untuk melaksanakan zakat Apabila kita sudah terkena kewajiban zakat tersebut Kita masuk di pengertian zakat Zakat secara bahasa artinya adalah Tumbuh Berkembang Tumbuh, berkembang, berkah, atau membersihkan Ya seperti Allah Ta'ala katakan Khutmin amwalihim sodakotan tutahhiruhum Watuzakihim biha Ambil lah zakat dari sebagian Harta mereka sebagai sedekah Ya Untuk mensucikan mereka Dan membersihkan mereka dengan zakat atau sedekah tersebut Ya Ada pun menurut istilah syariat Zakat itu adalah Kewajiban Atas harta tertentu Pada waktu tertentu Dan diberikan kepada orang tertentu Jadi Zakatnya adalah Diwajibkan untuk Harta tertentu saja Tidak semua harta yang dimiliki Itu dikenakan kewajiban zakat Juga dikeluarkan pada waktu tertentu Jadi tidak setiap saat Nanti ada istilahnya Haul ya Kemudian juga diberikan pada Orang-orang tertentu Nanti ada delapan orang yang berhak menerima Zakat Ini pengertiannya Ada pun kedudukan zakat Dalam Islam Zakat merupakan salah satu dari Rukun Islam yang lima Dalam hadis Bukhari Ya Disebutkan Dari sahabat Ibnu Umar Bunial Islam Al-Qamsin Islam itu dibangun Di atas lima perkara Ya Sahadatul Allah Ilailallah Wa Anna Muhammad Rasulullah Wa Iqamatus Salah Wa Ita'u Zakat Wa Somu Ramadan Wa Hajjul Bayti Ya Sahadatul Allah Ilailallah Muhammad Rasulullah Nirukun pertama Kemudian Menegakkan Salat Kemudian Membayar zakat Puasa Ramadan Dan Haji ke Kaabah Jadi ini Zakat memiliki Kedudukan yang sangat Agung ya Merupakan salah satu dari Rukun Islam yang lima Adapun hikmah Disyariatkannya Zakat Itu banyak banget Ya Di antaranya adalah Untuk Mensucikan Dan membersihkan Harta Ya Seperti tadi Di ayat Taubah 103 Khudz Min Amwalim Sodakotan Tutahirum Watuzakihin Biha Juga Membersihkan Jiwa dari Sifat Bahil Pelit Memupuk Jiwa Kedermawanan Kemudian Perhatian Kepada Fakir miskin Dan banyak lagi Hikmahnya Kemudian Hukum Zakat Ya Zakat itu Diwajibkan Bagi orang-orang Yang sudah Memenuhi Syarat Ya Menuhi Syarat Ya Yaitu apa Dia Muslim Ya Sarannya dia adalah Seorang Muslim Kemudian Harta itu Mencapai Nisob Yaitu Batas Paling sedikit Harta itu Harus dikeluarkan Zakat Itu Nisob Nanti Akan dijelaskan Di pertemuan berikutnya Kemudian Juga Sudah Mencapai Houl Yaitu Waktu tertentu Biasanya Satu tahun Satu tahun Kecuali Nanti Binatang Ternak Atau Zakat Hasil Bumi Itu Waktunya Adalah Tidak Satu tahun Tapi Binatang Ternak Ketika Jumlahnya Sudah Mencapai Jumlah Tertentu Kemudian Hasil Pertanian Itu Adalah Ketika Panen Kemudian Orang-orang Yang enggan Mengeluarkan Zakat Nah Ini Dia Terjatuh Dalam Perbuatan Dosa Besar Dan Pemerintah Wajib Menghukum Orang Yang Tidak Mau Membayar Zakat Ini Kalau Kalau Apa Dia Tidak Mengingkari Kewajiban Zakat Artinya Orang itu Masih Meyakini Zakat Hukumnya Wajib Zakat Hukumnya Wajib Cuma Dia Tidak Mau Bayar Maka Ini Dalah Melakukan Dosa Besar Dan Dia Dihukum Oleh Pemerintah Kemudian Yang berikutnya Apa Diambil Paksa Zakatnya Karena Dia Tidak Mau Bayar Zakat Maka Diambil Secara Paksa Nah Kalau Orang itu Mengingkari Kewajiban Zakat Dia Menyatakan Atau Meyakini Zakat Tidak Wajib Maka Dia Kafir Keluar Dari Islam Kemudian Syarat Syarat Wajibnya Zakat Tadi Sudah Kita Sampaikan Dia Harus Muslim Jadi Meskipun Dia Anak Kecil Kalau Dia Memiliki Harta Yang Sudah Terpenuhi Nisop Dan Halnya Maka Dia Terkena Kewajiban Zakat Mencapai Nisop Yaitu Jumlah Paling Sedikit Harta Itu harus Zakat Mencapai Khaul Yaitu Ketentuan Waktunya Sudah Terpenuhi Kalau Misalnya Emas Dan Perak Adalah Satu Tahun Kemudian Kalau Tadi Pertanian Ketika Panen Kemudian Kalau Binatang Ternak Ketika Mencapai Jumlah Tertentu Kemudian Harta Harta Wajib Dizakati Itu Secara Umum Dibagi Menjadi Empat Yang Pertama Binatang Ternak Ini pun Tidak Semua Ingat Tadi Zakat Adalah Kewajiban Atas Harta Tertentu Jadi Binatang Ternak Tidak Semuanya Tetapi Hanya Tiga Saja Yang Terkena Kewajiban Zakat Unta Sapi Dan Kambing Ini Yang Wajib Dizakati Sehingga Misalnya Orang Punya Ayam Ya Dia Tidak Terkena Kewajiban Zakat Dia Beternak Kelinci Ya Dia Mungkin Punya Puluhan Ribu Yang Tidak Terkena Kewajiban Zakat Jadi Yang Terkena Zakat Cuman Tiga Ontah Sapi Dan Kambing Yang Ketiga Yang Kedua Adalah Emas Perak Atau Alat Penukaran Berarti Apa Uang Uang Terkena Zakat Jadi Kalau Kita Misalnya Punya Uang Senilai Maka Dia Wajib Zakat Apa Yang Keluar Dari Bumi Yaitu Langsungnya Hasil Pertanian Itu Pun Tidak Semuanya Hanya Yang Berupa Biji Bijian Dan Buah Buahan Ini Pun Tidak Semua Jadi Biji Bijian Misalnya Kalau Kita Padi Kedelai Ya Nanti Ada Syarat Syaratnya Buah Buahan Tidak Semua Buah Di Zakat Tapi Nanti Ada Ketentuan Buah Apa Saja Yang Zakat Seperti Kurma Jadi Kalau Buah Semangka Kemudian Sayur Sayuran Itu Tidak Terkena Kewajiban Zakat Kemudian Yang Keempat Adalah Barang Barang Dagangan Artinya Ketika Seseorang Misalnya Sebagai Perdagang Dia Melakukan Jual Beli Dan Sebagainya Kemudian Dia Memiliki Harta Yang Sudah Mencapai Nisop Dan Haul Maka Dia Terkena Kewajiban Zakat Demikian Mudah-mudahan Bermanfaat Apa yang kita pelajari Di pagi hari ini Subhanakallahumma Bihamdika Assalamualaikum Warahmatullahi Kocorokra Kocorokra